Hai alright Hello Ningen Omina Sun welcome back to Nobriensawadrohiki Nobrienssega YouTube channel kali ini kita akan bahas-bahas untuk update atau informasi kita mendapatkan karakter baru dan itu diluar tugaan saya ternyata saya kirain ya kan kita dapatkan Mega Rising banner ternyata tidak dan mohon maaf kalau terlambat ya karena saya jam 9 pagi ya a lot of thing must be done so jadi jadi agak telat ya jadi luar biasa ini kemarin ada apa namanya bocoran ya emang bocor sih disini dan ternyata artinya adalah sesuatu yang saya salah ya nanti kita cek terus disini kita dapat informasi dan lain sebagainya dan ini atas ini ada bocorannya ya mungkin kalian udah tahu apa itu dalam cek untuk eh trailernya disini sambil nonton reaction ya table ya Hai bandai eh datang nonton dari streamnya pasti Hai medagora Hai ada metal pulau ya jawabannya ya sejuan hijau adalah namek semara terus nanti ada sesuatu yang bocor itu adalah eh kerannya itu adalah big testa nih sosip dan juga banyak copy right copyright copyright paiku han kenapa paiku han lf ya sir lalu di sini revive LF gochita dah Sulfanisher jadi LF ya Ini cocok sekali Counter film gambarnya modelnya bagus banget untuk apa namanya model 3D nya beda dengan versi Ultra ataupun versi Makin biasa jadi new model dari gochita ya ganteng-ganteng serigala ya dan ini menarik ya kita sudah langsung dapat kemampuannya untuk kemampuan saya akan bahas di video lain ya karena lebih panjang ini kita akan bahas untuk karakter ini aja karena menarik saya lihat dari live streamnya ya first anniversary dari Dragon Ball Zabrikas itu ya kita dapet apa namanya pengetahuan atau informasi bahwa karakter ini ada character 5 dan menariknya ya Pai Kuhan itu sudah memiliki fusion warriors boss that's amazing jadi tidak seperti karakter-karakter sebelumnya ya itu Legends limited Gohan Youth yang berubah menjadi Super Saiyan 2 namun disini tidak ada Super Saiyan 2 Pak ya kalian dapat Super Saiyan 2 setelah revive ya ini dia Super Saiyan 2 itu Pak Apakah kedepan akan diubah seperti itu karena ini sedikit sulit ya kalian tahu sendiri ya Pai Kuhan sendiri atau Pai Con itu kalau menggunakan format lawas atau lama itu enggak kalau punya teks wak yang kesempatan memukai jadi ya untuk versi yang jaga-jaga semuanya pastinya dan ngelak lagi di seperti biasa ya jadi menarik sekali disini terus yang selanjutnya adalah kit Tuhan yang mana karakter i5 juga ini juga ketika i5 ya ini kehilangan regeneration karena ikonnya mati ini emang sih seperti itu tapi kan soft dari regeneration nggak diterima oleh karakter inilah kalau begitu begitu pula dengan Piccolo ya Piccolo sih namet tetap namet ya Pak dan juga Ginyu ya Ginyu sebelum berubah ini enggak ada Saiyan ya Pak tapi setelah berubah jadi Goku memiliki Saiyan ya ini bikin-bikin apa Hai apa building tim atau ketika membuat tim agak sulit namun kita tahu bahwa di Faikuhan kita cek sekalian kita boleh sini kalau mau Oh enggak ada data kemampuannya saya salah untuk kemampuannya tunggu kita coba aja ya mungkin kita perlu ngecek dari eh apa namanya dari live streamnya Dragon Ball Zabrikus mungkin kita bisa langsung cek disini ya di sini ini Xenoverse juga ada informasi Hai terus juga dukkan ada informasi untuk dukkan tunggu aja ya ini dia informasi yang kita dapatkan ya jadi Picon ini langsung punya Saiyan Super Saiyan Outer World Warrior Fusion Fusion Warrior jadi teknya langsung banyak ya Pak Apakah semua nanti untuk seperti Ginyu Gohan dan Piccolo Revive itu langsung punya tag yang campur kita nggak tahu ya semoga sih yes ya begitu nih ngelag pos jadi itu sih yang ingin saya bahas-bahas pada kesempatan kali ini oke itu aja ya terus juga untuk fusion sendiri bakal gigi saya kira sebelum Legend Festival ya kita dapat sesuatu yang bahwa ini bisa dibilang Wow ya luar dugaan ya jadi bilang ya bisa-bisanya kita dapat untuk kucita sebelum Legend Festival itu enggak masuk akal ya karena kemungkinan kita akan dihabisin gemnya untuk akhir-akhir ini dan karakter yang kita dapatkan ini adalah elemen hijau ya yang mana mengkontrol super janemba jadi banyak orang yang sudah emosi kekerjaan nembak karena satu one hit ultimate itu bosor semua Pak kemungkinan orang akan kejauh tuh ini saking muaknya ya apalagi bagi kalian yang tidak punya Purin Spikulo atau Ryuken Goku ini pasti sangat-sangat penting saya akan gaca pastinya ya apalagi setelah saya menghabiskan gem untuk itu dan juga siapa namanya vegito blue ya dan ini fusion ingat fusion adalah tim premium ya biasanya rilis di waktu-waktu spesial dan mungkin karakter seperti Gojita itu kita akan mendapatkan lagi saat Legend Festival tahun ini akhir tahun ini ya yaitu Ultra Gojita for ini 2% 4 Gojita ini luar biasa dan tebaan kemarin saya salah ya berarti 2% Goten ya malah kita dapetnya malah si metal cooler mana enjir memang tapi emang masuk akal ya metal cooler itu tetesan itu maksudnya adalah keluar banyak ya sedangkan keran itu adalah bgt star hijau itu adalah namek itu sih pikirannya yang bisa saya bahas ternyata belum ada kemampuannya saya kira udah keluar ternyata tidak aktor ini akan rilis besok tanggal 31 ya akhir bulan jadi silahkan kalian persiapkan gem kalau saya saya sendiri sih ya walaupun sudah menggunakan tapi ya sebenarnya saya juga tidak terlalu peduli dengan Gojita fusion dan lain sebagainya ya satu kali rotasi dua kali mungkin kita cek besok ya thank you Those desires yo the next one mata nih Terima kasih.